Hari-hari suka gak adil ya? Siapa yang berjuang? Siapa yang harus pulang? Padahal kan, kita sama-sama manusia. Tapi masih aja sulit memanusiakan satu dengan yang lainnya. Kalau Tom memang harus gagal, tolong jangan banding-bandingkan kami. Isi kepala kita berbeda. Cara kita memikirkan esok harus bagaimana itu perihal masing-masing jiwa. Semuanya tidak bisa dipukul rata. Begitu juga dengan rasa. Apa yang kamu dan kita rasa itu berbeda. Tidak melulu soal dunia. Dan isinya yang terlalu fana. Kadang kita sering merasakan hembusan nafas ini terlalu dekat dengan pencipta. Aku hanya takut pergi. Aku tidak takut dengan dunia. Mereka bisa bicara begitu dengan pikiran mereka yang terbatas hanya tentang harta dan harta. Kenapa sih kebahagiaan harus diukur dengan uang? Apa memang di dunia ini bahagia bisa dibayar? Lalu apa guna kita punya hati yang disana ada Tuhan yang mahakaya? Manusia kadang suka lemah. Padahal Tuhan belum menyuruh kamu untuk menyerah. Jarumja masih menunggumu untuk bangkit. Bukan untuk membiarkanmu menjadi bangkai hidup yang tidak tahu diri. Baru dikasih hidup sekali sudah lelah. Bilangnya ini bukan passion saya. Ini bukan maunya saya. Ini bukan diri saya yang sebenarnya. Tapi untuk urusan menjadi buruk selalu dijadikan alasan pertama. Dunia juga tidak butuh kamu. Untuk apa kamu disini? Menemunin saja. Kalau capek, bilang. Nggak semuanya bisa kamu genggam sendiri. Kadang kamu butuh tangan orang lain. Ya untuk setidaknya mengusah bahu mu saat kamu mulai rapuh. Kadang bingung kan? Saat orang tua semakin lemah, tapi kita justru semakin tidak berguna. Lalu dari sisi mana mereka mau bahagia? Memang, mereka selalu bilang kuat dan baik-baik saja. Tapi sebenarnya mereka sedang tidak begitu baik. Selalu ada yang dipikirkan. Entah itu tentang harimu, atau tentang langkahmu yang tidak tahu kemana mau berjalan. Suara aku disini juga tidak bisa membantumu apa-apa. Aku tidak bisa menenangkanmu. Aku juga tidak bisa mengusap air matamu. Aku hanya ilusi yang kau bangun. Kalau toh tangismu ini adalah bukti menyerahmu, setidaknya kamu tidak boleh menyerah untuk orang-orang di sampingmu. Mereka baik. Mereka tahu kamu. Mereka berhak melihatmu bahagia. Tidak usah pikirkan tentang harimu, esok akan gagal. Tapi coba pikirkan kenapa kamu takut akan hal itu. Kamu tidak berhak berhenti. Kakimu belum begitu lemah. Ia masih kuat menopang raga yang sendu. Jangan panik. Tidak semuanya harus dikejar sekarang. Satu-satu dulu ya. Nanti kalau kalah jangan lemah. Itu menang yang ditunda. Nanti kalau terbang, jangan lupa lihat ke bawah. Jangan lupa juga ajak mereka. Sosok yang menjadi satu-satunya alasan kenapa kamu ada di sini. Pulang yuk. Dunia lagi gak ramah. Rehat sebentar. Sandarkan titik-titik lelah di bahumu. Istirahatkan lukamu dulu. Nanti kalau udah reda, kita coba lagi. triggerseng Scandinavian Text Service Phr nouvelles Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.